Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri pengukuhan Forum Anak Daerah Jambi, Bumi Angso II Kota Jambi, Masa Bakti 2023-2025. Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak, serta merupakan salah satu pelaksanaan peran anak sebagai pelopor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri pengukuhan Forum Anak Daerah Jambi, Bumi Angso II Kota Jambi, Masa Bakti 2023-2025, yang turut didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, DPM-PPA Noveriantini, di Aula Gedung PKK Kota Jambi, Selasa 29 Agustus 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah anak-anak muda yang tergabung dalam Forum Anak Daerah Bumi Angso II Kota Jambi. Sebelumnya, acara tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang dalam sambutannya mengatakan ujapan selamat kepada Forum Anak Daerah Bumi Angso II yang dikukuhkan pengurusannya untuk masa bakti 2023-2025, sehingga bisa mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Forum Anak ini merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak, serta merupakan salah satu pelaksanaan peran anak sebagai pelopor serta pepartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, seberada acaranya melakukan pengurusannya Forum Anak Daerah Bumi Angso II Kota Jambi, yaitu melibatkan anak-anak terbaik perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi untuk masa bakti 2023-2025. Forum ini penting sebagai wadah partisipasi anak, dan juga mereka mengajak rekan-rekannya yang lain di sekolah untuk melakukan aktivitas yang positif, yang baik. Dan mereka juga mengadvokasi untuk semua entitas, di masyarakat, di sekolah, tempat ibadat, untuk memberikan hak-hak dasar kepada anak. Itulah esensi dari Forum ini, dan keterlibatan milenial menjadi sangat penting, karena jumlah mereka sudah banyak saat ini, dan kita harapkan mereka bisa arahkan kepada hal-hal yang baik, mencegah hal yang baik. Sehingga menjadi supergaya yang maju, yang unggul, yang menyiapkan untuk pembangunan Kota Jambi kemasa-masa yang akan datang di Kota Jambi. Maulana juga mengharapkan kepada pengurus dan anggota Forum Anak yang akan diguguhkan untuk terus mendukung berbagai program pemerintah Kota Jambi dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, sehingga akan bermuara dengan terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Jambi. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.